Memaknai konsep Jawa Dimana konsep Jawa itu sangat banyak Filosofi kehidupan Jawa itu sangat banyak dan luar biasa Dimana orang-orang Jawa ini adalah orang-orang yang unggul Unggul dalam tatra, tatakrama Unggul dalam bahasa Unggul dalam perilaku Unggul dalam kehidupan Dimana ada filosofi kehidupan orang Jawa yang bunyinya Ajineng Diri, Sokolapi, Ajineng Rogo, Sokobusono Itu adalah salah satu konsep kehidupan Jawa Filsafat kehidupan Jawa Dimana kali ini kita akan membahas Filsafat ini Apa makna arti Ajineng Diri, Sokolati, Ajineng Rogo, Sokobusono Sebelum masuk ke dalam inti video Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Kata Ajineng Diri, Ajineng Diri Berharga Diri, Soko itu dari Latih, Lati, Lati itu lidah Lisan Lidah Jadi Berharganya Diri seseorang Harga diri seseorang Itu dapat dilihat dari lidahnya Banyak orang itu Apalagi di zaman sekarang Dia itu mengucapkan sesuatu Menggunakan lidah Itu seenaknya sendiri Mereka lupa Bahwa Harga diri manusia yang sebenarnya Berharganya diri manusia itu Itu tergantung pada lidah manusia itu sendiri Lidah manusia Itu adalah Harga dari manusia itu Lidah manusia itu adalah gambaran dari manusia itu sendiri Dimana Bila manusia itu menggunakan lidahnya Untuk hal baik Maka orang-orang akan menilai Manusia itu orang yang baik Tapi kalau orang itu menggunakan lidahnya Untuk berkata-kata kotor Untuk berdusta Untuk berbohong Untuk memuduki Untuk mencemooh Mungkin orang-orang sekitar yang mengetahui itu Akan menilai dia bahwasannya dia itu orang buruk Buruk dan baiknya Buruk dan baiknya dari seseorang itu terletak pada lidah Dimana orang Jawa itu tipe orang yang berhati-hati menggunakan lidah Orang Jawa itu tipe orang yang berpikir panjang sebelum berbicara Dimana orang Jawa itu lidahnya itu Kalau dibilang itu mandi Lidahnya itu mempan Lidahnya itu tajam Lalu Aji ning roko Soko busono Aji Harga Berharganya Berharganya raga Harganya Harganya raga Itu dari busana Dari pakaian Jadi busana yang digunakan seseorang Pakaian yang digunakan seseorang Itu menggambarkan Berharganya raga orang itu Dimana bila mana orang itu Menggunakan busana Pakaian yang rapi sopan Maka mungkin orang-orang sekitar itu akan menilai Bahwasannya dia itu tipe orang yang bermartabat Tipe orang yang berwibawa Bila mana dia menggunakan Baju atau celana atau busana yang robek-robek Seperti gelandangan Mungkin orang-orang sekitar juga akan menilai dia Bahwasannya dia itu seperti gelandangan Seperti pengemis Bila mana orang itu menggunakan pakaian yang steel Pakaian yang macho Yang cool Mungkin orang-orang sekitar yang melihat dia Bisa menilai ini Bahwasannya dia itu tipe orang yang cool Tipe orang yang macho Jadi busana seseorang Jadi busana seseorang Pakaian seseorang Penampilan seseorang Itu menunjukkan harganya raga seseorang Menunjukkan harga dari raga orang itu Baik dan buruknya raga seseorang Itu dinilai dari penampilan Baik dan buruknya Harga seseorang itu dilihat dari busananya Busana seseorang itu Menggambarkan raganya sendiri Kenapa orang harus selalu menggunakan pakaian yang rapi dan sopan Karena biar raganya itu juga dihargai Menghargai raganya sendiri Dengan pakaian rapi dan sopan Dimana orang Jawa ini juga sangat mengamati raganya Busananya itu juga diamati Dimana ajining diri Sokolati dan ajining roko Sokobusono ini Ini menjadi lambang kehidupan orang Jawa Kalau orang Jawa itu mengaku orang Jawa Dia itu harus bisa menggunakan lidahnya dengan baik Dia juga harus bisa menjaga penampilan dia Agar tetap baik dan sopan Bahwasannya nilai dari diri seseorang itu terletak pada lidahnya Dan nilai dari raga seseorang itu terletak dari busananya atau penampilannya Dimana orang Jawa ini memang benar-benar mumpuni dalam hal filsafat Filsafatnya benar-benar luar biasa Filosofi-filosofi yang ada pada orang Jawa itu Itu Kelasan informasi dari saya Semoga pembahasan ini Menambah pemahaman Anda Dan nambah pengertian Anda Dan semoga Anda selalu support channel ini Dan bila mana ada yang ditanyakan Silahkan komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih